Terima kasih sudah klik video ini and welcome back to my channel dan di video kali ini kakak akan ngebahas untuk bahasa Inggris kelas 9 di capture 8 dengan judul we have been to an urban home and we went there last Sunday kita sedang berada di Pantiasuhan dan kita pergi ke sana minggu kemarin untuk mengawali pembahasan di capture 8 ini kakak akan bacakan sekaligus juga menerjemahkannya supaya kalian paham karena akan berkaitan dengan tugas-tugas yang akan kalian kerjakan di halaman berikutnya just kita mulai dari percakapan Siti Dayu Udin dan Benny Siti I think Riri is the most interesting urban I have ever known kata Siti aku pikir Riri adalah anak yatim piatu yang paling menarik yang pernah saya tahu she is not the oldest of all the children there dia memang tidak Pak bukan yang paling tua di antara anak-anak di sana but she is very mature tapi dia sangat-sangat dewasa unfortunately I didn't have a change to talk to her personally sayangnya aku tidak punya kesempatan untuk ngobrol sama dia secara personal can you tell me how she has come to the open home bisakah kamu ceritakan kepada aku bagaimana dia bisa sampai ke pantiasuhan ini lalu kata Dayu well I don't know much about her either because I have met her only three times aku juga enggak tahu banyak sih tentang dia karena aku baru ketemu dia hanya tiga kali what I know is that she was an only child setahu saya sih tapi dia seorang diri her father died when she was a baby ayahnya meninggal ketika waktu dia bayi and her mother eight years ago dan ibunya meninggal delapan tahun yang lalu she's been an urban for eight years dan dia menjadi yatim piatu sudah delapan tahun but she's live in the urban age for only six years now tapi dia tinggal di pantiasuhan ini sudah enam tahun sekarang lalu Udin why doesn't she live with her grandparents kata Udin kenapa dia tidak tinggal sama kakek neneknya aja lalu kata Dayu they both have passed away jadi keduanya kakek neneknya sudah meninggal dunia her grandmother died even before she was born kakeknya meninggal bahkan sebelum dia lahir and her grandmother died six years ago dan neneknya meninggal enam tahun yang lalu lalu kata Benny does she not have any uncles or aunts to take care of her lalu kata Benny apakah dia tidak punya paman atau bibi yang bisa merawatnya lalu kata Dayu she has an uncle her mother's brother dia punya seorang paman saudara dari ibunya two months after her grandmother's date he send Riri to the orphanage dua bulan setelah neneknya meninggal nah pamannya itu mengirimkan Riri ke sini ke pantiasuhan lalu kata Lina why doesn't she live with him instead lalu kata Lina kenapa eh dia nggak tinggal aja sama pamannya lalu kata Dayu now his house is very small enggak eh nggak bisa karena rumah pamannya itu sangat kecil he is a scavenger dia seorang pemulung and he has five children dan dia juga punya lima anak he has put Riri there dia pamannya harus mengirimkan atau menitipkan Riri di sana di pantiasuhan so that she can get better care supaya dia mendapatkan kasih sayang yang lebih baik and she can also go to a good school dan dia juga bisa pergi ke sekolah yang bagus lalu kata Siti does she often visit her apakah dia pamannya sering mengunjungi Riri lalu kata Dayu yes her uncle and his family have visit her a lot of time iya pamannya dan keluarganya sudah mengunjunginya beberapa kali they routinely visit her once a month mereka secara rutin mengunjungi dia mengunjungi Riri sebulan sekali lalu kata Udin it must be said to be an orphan and live in an orphan home ini pasti sangat menyedihkan menjadi anak yatim piatu dan tinggal di pantiasuhan lalu kata Dayu Riri is said to be an orphan Riri sedih menjadi anak yatim piatu but she is not a gloomy kid you know tapi dia tidak menjadi seorang anak yang murung kamu tahu juga kan as you see sebagai gimana kamu lihat she is a cheerful and friendly girl dia seorang yang sangat periang ceria dan juga sangat perempuan yang sangat bersahabat she has even shown her great care for other needy children like her bahkan dia sangat menunjukkan betapa dia peduli kepada anak-anak yang membutuhkan yang bernasib seperti dia oh kata Siti what do you mean maksud kamu gimana lalu kata Dayu early last year the orphanage started a charity group tahun lalu pantiasuhan ini membentuk sebuah grup peduli atau grup amal it consists of all the orphans there who already sit in senior and junior high school yang terdiri dari anak-anak yatim yang sudah SMS dan juga SMP she has participated very actively in groups activities mereka diharuskan atau mereka berpartisipasi sangat aktif dalam grup amal ini they have made handicraft and sold them mereka membuat kerajinan tangan dan juga menjualnya they have used the profit to help the children and poor families dan mereka menggunakan dan keuntungannya mereka pakai untuk menolong anak-anak yang jalan anak-anak di jalanan dan juga keluarga miskin the program has run for almost two years now dan program ini sudah berjalan hampir dua tahun sekarang lalu kata Benny wow that's amazing I've never thought of that before wow luar biasa aku nggak pernah berpikir seperti itu sebelumnya I thought that the kids in open homes were said kids who needed our help aku pikir anak-anak yang dipanti asuhan itu adalah anak-anak yang sedih yang selalu membutuhkan bantuan kita but they have other people instead tapi mereka bisa juga membantu teman-teman yang lainnya lalu kata Ido what have they done for the children? apa yang sudah mereka lakukan untuk anak-anak jalanan? lalu kata Dayu they have done one thing for sick children and one thing for poor families mereka sudah melakukan satu hal untuk anak-anak jalanan dan juga satu hal untuk keluarga miskin to celebrate the 15th birthday of the orphanage nah untuk merayakan 15 tahun hari jadinya panti asuhan ini they gave 33 children 20.000 rupiah each mereka memberikan 30 anak jalanan masing-masing 20.000 early this month they went to some poor families in the neighborhood and gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice dan awal bulan ini mereka akan berkunjung ke beberapa keluarga miskin di sekitaran tetangga dan juga memberikan masing-masing keluarga sebuah kado atau bingkisan yang berisikan gula, minyak sayur, minyak masak dan juga beras oke next let's answer on page 149 jadi di halaman 149 ini kita akan melengkapi paragraf berdasarkan percakapan yang tadi dibacakan ya dan sebagai gambaran untuk mengisi paragraf ini adalah dengan menggunakan kalimat yang berbentuk present perfect nah ada pun bagaimana fungsi dan juga susunan kalimat present perfect itu akan dibahas di part 2 nya ya let's begin for 8 years Rudy has been an orphan she has lived in the orphanage or open home for 6 years she has lived there because she has no relative to care of her her grandparents have died or have passed away her only relative is an uncle from her mother's side he is a scavenger and his house is very small he has 5 children and he has put her in the orphanage or open home because he wants her to get better care and to go to a good school we know that her uncle and his family love her because they have visited her routinely once a month or a lot of time Lily is very caring she is an active member of the charity group of the orphanage founded early last year she has participated very actively in group activities she and the other members of the group have made handicrafts and sold them the charity group have done one thing for 6 children on the orphanage 15th birthday they gave each child 20.000 rupiah they also have done one thing for poor families only this month they gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice next to answer duty on page 150 to complete the table di halaman 150 ini kita akan mengisi kata yang bisa digunakan menggunakan to di tempat present di past dan juga setelah have and imagine form number 5 to come at present come at past came and after have come number 6 to live at present live at past lived and after have lived at ED and number 7 to put at present put at past put and after have put number 8 to show at present show at past showed after have shown number 9 to participate at present participate at past participated and after have participated number 10 to make to make at present make at past made at past made after have made number 11 to sell at present sell at past sold after have sold dan selanjutnya kalian bisa ngikutin apa yang sudah tertera di dalam tabel dan sampai disini untuk video part 1 untuk lanjutannya ada di video part 2 dan terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan membantu belajarnya kalian see you on my next video bye bye